Alhamdulillah Justru kehadiran fenomena ini menjadi peringatan bagi kita Untuk semakin mempertebal keimanan dan ketakwaan kita pada Allah SWT Dan pemirsa, berikut ini kami telah merangkum tujuh tanda kebesaran Allah versi on the spot Di hutan dekat Sydney, Australia ada sebuah pohon dengan bentuk sangat ponik Pohon ini nampak berbeda dengan pohon-pohon yang terkelilingnya Bentuk pohon ini sangat menyerupai gerakan ruku dalam sholat Dari samping, terlihat bentuk kepala, tangan, dan tubuhnya benar-benar terlihat bagaikan seseorang yang sedang menunaikan ibadah Hebatnya, manusia pohon ini menghadap langsung ke arah kiblat Posisi ini seperti layaknya umat muslim pada umumnya ketika sedang melaksanakan ibadah sholat Warga desa Lumpuk Rukam, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Digegarkan oleh adanya sumur bertasbih Konon dari dasar sumur ini terdengar suara orang yang sengah bertasbih Oleh karena itulah sumur ini populer disebut dengan sumur bertasbih Sumur ini kemudian menjadi ramai dikunjungi warga desa sekitar yang ingin membuktikan kebenarannya Bahkan warga harus rala asri agar bisa mendekat seluruh desa sumur Kajaiban di dasa ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah SWT Yang mengingatkan warga akan keberadaan yang maha kuasa Namun tentu saja keajaiban ini jangan sampai disalah artikan Hingga dapat menikmati kemusyrikan umat manusia kepada Allah SWT Ka'bah merupakan bangunan suci umat Islam berbentuk menyerupai bentuk kubus Yang terletak di tengah masjidil haram di Mekah Ka'bah menjadi patokan arah Qiblat bagi kaum muslim ini Untuk melakukan hal-hal yang bersepat ibadah terutama sholat Sebuah tanda kebesaran Allah SWT terjadi ketika wilayah masjidil haram terlihat bercahaya dari luar angkasa Hal ini diungkapkan oleh seorang astronot India bernama Sunita William Bahkan foto ka'bah yang diambil lewat saplit NASA atau badan antariksa Amerika Serikat menunjukkan hal yang sama Wilayah masjidil haram terlihat bercahaya dibanding daerah-daerah lain di sekitarnya Selain itu masjidil bawih yang seletak di Mandina pun juga memiliki keajaiban yang sama Ada sebuah kisah unik mengenai Al-Quran tertua di Asia Al-Quran yang berasal dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur ini menyimpan sebuah kisah Yang mungkin menjadi salah satu bukti akan kebesaran Allah SWT Saat itu terjadi kebakaran besar yang mengandang rumah tempat penyimpanan Al-Quran milik Kesultanan Ternate ini Namun olehnya meski seluruh rumah beserta isinya hamus terbakar, kitab suci ini tidak terbakar Hingga kini Al-Quran ini masih tetap terawat dan butuh Seorang ahli kelautan bernama Jacques Vecosel melakukan penelitian di dasar laut Meneliti sebuah fenomena mengagumkan di maul laut Cenota Anjita, Meksiko Disinilah Allah menunjukkan kebesarannya Kostel dikejutkan dengan adanya air tawar di antara air laut yang asin Penelitian membuatnya takjub Saya ingin taunya membuat Jacques menyelam lebih dalam Ia pun menemukan fenomena alam yang dikejutkan berupa sungai di dasar laut Sungai tersebut disumbuhi daun-daunan dan pohon Para penelitian menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen COVIDan Penelitian ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran Pada surat Al-Qurman ayat 53 dan juga surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 21 Ayat ini dijelaskan secara jelas Mengenai adanya dua pertemuan antara air tawar dan air asin Salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Hakim Tadak kebesaran Allah berikut dialami oleh seorang astronot muslim asal Malaysia Sheikh Muzafar Shofar Ia mengorbiti angkasa pada 10 Oktober 2007 silam bersama pesawat luar angkasa milik Rusia, Soyuz Ia mengorbik bertepatan dengan bulan Ramadan Syukor tetap menjalankan ibadahnya selama di luar angkasa Ajaibnya selama di luar angkasa, Syukor mengaku mendengar azan berkumandang Tentu saja hal ini memudahkan dirinya menjalankan sholat Hal ini terdengar mustahil Mengingat dalam ruang hampa dan jauh dari bumi, azan terdengar hingga keluar angkasa Namun itulah tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada hambanya bernama Syukor Tanda kebesaran Allah juga nampak pada munculnya lapas Allah di buah pepaya di Banyuwangi, Jawa Timur Buah milik Fauzi ini berisi gumpalan daging buah pepaya dan membentuk sebuah kaligrafi Arab bertuliskan lapas Allah Keberadaan lapas Allah baru disandari Fauzi ketika ia akan memasak pepaya ini untuk dijadikan sayur Setelah mengetahui keundikan pada buah pepaya ini, akhirnya Fauzi dan sang istri menguruhkan niat mereka untuk memasak sayur pepaya Meskipun demikian keluarga Fauzi tetap menyadari kebesaran Allah dan tak ingin mengheramatkan buah pepaya tersebut Pemirsa, itulah ketujuh tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala versi on the spot Semoga dengan segala tanda kebesaran yang Allah tunjukkan di sekitar kita Semakin mempertebang iman dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih baik Terima kasih telah menonton!